selamat datang di channel ajikos channel hari ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan kolong-kolong kobra tentu bahan-bahan yang kalian persiapkan adalah yang pertama tembal yang kedua pisau yang ketiga stair plus oke kita akan lihat cara pembuatannya jangan lupa subscribe, like, dan komen kita buat emalnya dulu ya kita buat emalnya seperti ini silahkan diikuti ya simak videonya kita bersihkan dulu bagian ujungnya jadi tujuan untuk bersihkan ini adalah biar tidak menempel nantinya ya oleh saat kita penjeprahannya tidak menempel ya dan ini kita ukur satu jengkal boleh empat jari boleh ya kita potong lurus dan mereng banyaknya kita ukur lagi kita kurang lebih tetap jengkal kita tandai di bagian ujungnya ya nanti untuk pelekuannya ya terus kita potong lagi dari-dari kita tandai turun langsung delok nanti silahkan selera kalian ya sampai di tanda yang tadi itu yang kita tandai lekuannya ya setelah itu kita lipat di tanda itu selanjutnya kita jepret biar gampang nanti untuk pemotongannya ya ya seperti ini kita lakukan beberapa kali kita ukur lagi kita tandai lagi kita kasih lekuannya terus kita potong lagi seperti yang tadi ya sampai di lekuan lalu kita jepret lagi seperti ini ya kita lagi ukur kita terkejutkan kita tandai selanjutnya kita potong yang bagian ujungnya seperti ini ya malnya yang kita buat nanti untuk sebagai contoh yang untuk selanjutnya selanjutnya kita buat yang akan dibuat kita bersihkan di bagian ujungnya seperti yang kita di awal ya setelah bersih seperti ini kita ambil malnya yang tadi ya untuk memudahkan pemotongan biar rapi ya untuk sama dari ujung ke ujung ya kita lakukan seperti tadi potong inilah manfaatnya malnya yang kita bikin dari awal ya jadi untuk memudahkan pemotongan biar ukuran satu dengan yang lainnya sama ya jadi tidak ada yang besar jadi tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecilannya seperti ini terus kita lakukan lagi yang tadi selanjutnya bagian ujung kita potong selanjutnya kita akan menggunakan step plus ya aja penjepretannya kita buka dulu ininya ya di bagian dalamnya kita kembangkan seperti ini nah biar mendok nah langsung dilipat kebalik dibalik ya dibalik kita kita lakukan penjepretan kita lakukan ini semua kita buka kita balik lagi langsung kita lipat di bagian ujungnya patukan di bagian ujungnya ya jadi lakukan beberapa kali ya sampai kita bisa membuat kolong-kolong cobra selamat menikmati selamat menikmati tahap selanjutnya kita pilih yang tadi kita betul kita tahap perakitannya jadi perakitannya seperti ini ya kita biar memudahkan kita jadikan satu tiga biji dijadikan satu kita rapikan kita kunci dengan spretnya di bagian bawahnya selanjutnya selanjutnya kita lipat lipat di bagian potongan yang di bawah kita lipat seperti ini jadi untuk memudahkan nanti untuk pelengkungannya seperti ini kita balik kita balik sekarang baru kita putar yang bagian ujungnya bagian ujung ke bawah jadi arah berlawanan ya arah berlawanan kita rapikan kita ambil yang ujung lagi ya yang terakhir belakangan ya nanti untuk memudahkan untuk merapikannya ya kita ambil yang ditempatkan seperti ini ya kita rapikan dulu di bagian bawahnya belum di kunci kita rapikan ya nanti bentuknya lebih bagus ya setelah rapi baru kita spread bagian bawahnya kita kunci bagian bawahnya seperti ini jadi hasilnya seperti ini ya baru satu yang jadi kita bikin yang di bagian belakang kita jebet biar nanti dia melepas terlepas kita kunci-kunci ya dengan semua dia akan tidak lepas ya pada saat memikirkan kita penyelam di piang penjol hasilnya seperti ini baru satu jadi tahap selanjutnya kita kasih tulang lindungnya di bagian pinggirnya di bagian pinggirnya di sini tulang lindung dua biji jika kalian belum mengerti cara membuat tulang lindung nanti ada di video saya tutorialnya silahkan di lihat di video saya kita di kasih bagian ujungnya sampung kiri bentuk kanannya tulang lindungnya seperti ini bagian ujung tulang lindung kita ikat jadikan satu yang merapikan kita simpul saja belasanya seperti ini boleh diubungi kita potong ya ini hasilnya seperti ini baru satu jadi nanti kita akan lihatkan yang sudah jadi semua ya tampilannya seperti ini baru itu ya selanjutnya kita tinggal tambung di bagian bawahnya ya bagian penuh ini kita tambung dan kecet di bagian kita tambung di bagian di bagian di bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati